Muhammad Cheng Ho adalah seorang laksimana Dia memimpin armada pelayaran besar yang terkenal Ia adalah seorang panglima perang yang berasal dari Yunan Dan beragama Islam Menurut sejarah yang ada Laksimana Cheng Ho kerap mengadakan pelayaran ke berbagai wilayah Termasuk ke kawasan Asia Tenggara Dan pernah memimpin jejak pelayaran pulak di Nusantara Laksimana Cheng Ho memang tidak pernah mampir ke berubah lingga Sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang berada di tengah-tengah provinsi itu Meski demikian Ada sebuah masjid berarsitektur Tiongkok yang ada di berubah lingga Orang berubah lingga dan masyarakat di sekitarnya Menyebutnya sebagai masjid Cheng Ho Lokasi masjid berukuran 11x9 meter ini Ada di desa Selanggang Kecamatan merebut dari tengah pusat kota berubah lingga Masjid ini berada di sisi kiri jalan raya berubah lingga Buput Sari Jaraknya dari tengah kota berubah lingga sekitar 12 km ke arah utara Sementara jarak tempat dibadai ini Dari Buput Sari sekitar 12 km ke arah selatan Masjid ini merupakan bentuk akulturasi arsitektur Tiongkok dan Jawa Sekilas, bentuk masjid ini mirip kelenteng Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe Tidak ada kubah bulat pada bagian atap masjid Layaknya tempat ibadah umat islam muslim kebanyakan Kubah masjid ini berbentuk bakuda persegi Delapan yang bertingkat-tingkat Masing-masing sisi dan tingkat menonjol keluar seperti ekor naga Warna merah dan kuning mendominasi keseluruhan masjid cengho Mirip dengan warna kelenteng yang ada di berbagai daerah di Indonesia Selain warnanya yang menonjolkan ciri arsitektur Tiongkok Masjid cengho juga dihasil oleh beberapa lampion khas Tiongkok Yang juga berwarna merah dan kuning Selain itu, pilar-pilar masjid yang ada di luar juga berwarna merah Sementara itu, jendelanya berbentuk segelapan Dengan tepian berwarna merah dan kuning Pada bagian pintu masuk utama Terdapat tulisan kanji berwarna kuning keemasan Di atas papan berwarna hitam Sementara itu, bagian sisi kiri bangunan terdapat sebuah beduk yang berwarna merah Warna yang jarang digunakan pada beduk-beduk di masjid lainnya di Indonesia Langit-langit ruang utama Masjid cengho berubah lingka dihasil oleh sebuah lampu kantung susun di tengahnya Pada setiap bidang, segi delapan langit-langit terdapat tulisan Arab berbunyi Allah Tulisan-tulisan itu dibuat dengan tarikan garis-garis lurus Sehingga nyaris tak menyerupai huruf Arab Menurut informasi yang ada Masjid cengho tak lepas dari peristiwa seorang mu'alaf Bionghoa Bernama Tio Hawa Kong atau Heri Susatio Pada 2004, Heri bersama warga setempat mulai merintis ide untuk membangun masjid ini Masjid ini mulai didirikan pada 2005 Setahun kemudian, pembangunannya terhenti Baru 4 tahun kemudian, pada 2010, pembangunan dilanjutkan kembali Hingga selesai dan diresmikan pada 5 Juli 2011 Oke guys, ini adalah salah satu masjid unik yang ada di perubah lingka Yaitu Masjid Muhammad Cengho Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!